Besok 30 September, 56 penggawai KPK resmi dipecat. Harapan ke-56 penggawai KPK terhadap Presiden Joko Widodo semakin menipis ketika istana memastikan tidak ikut campur perihal tes suawasan kebangsaan. ICF pun memprediksi KPK akan menjadi alat politik penguasa. Unjuk rasa mahasiswa pada Senin 27 September sepertinya tidak mampu mengubah penirian istana terkait nasib 56 penggawai KPK yang bakal dipecat Kamis 30 September. Harapan Presiden Joko Widodo teruntangan pun semakin menipis setelah juru bicara Presiden Fadzul Rahman pada 28 September kembali menegaskan Presiden tetap menghormati putusan MK dan MA yang isinya menyatakan tes wawasan kebangsaan sah dan konstitusional. Presiden juga sudah menyampaikan kepada media masa bahwa beliau ingin menghormati kesopanan di dalam ketatanegaraan. Jadi beliau menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung tentang persoalan yang terjadi di KPK. Harapan 56 penggawai KPK untuk tetap mengabdi di Komisi Antirasuah juga semakin menipis setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berencana merekut 56 penggawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Listio mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden. Pemari kemarin 27 kami mendapatkan surat jawaban dan Pak Pak Presiden melalui mensek naik secara menulis prinsipnya beliau setuju 56 orang ASM dan selangi 56 orang penggawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASM. Bagi pegiat LSM anti korupsi ICW, pemecatan 56 pegawai KPK yang didalamnya beberapa penyidik senior yang telah membongkar kasus korupsi besar bukan hanya soal pemecatan Kemenculan tes wabasan kebangsaan yang menjadi algojo bagi sejumlah penyidik senior diprediksi bakal mengubah wajah KPK KPK diperkirakan bakal menjadi alat politik penguasa Siapapun rejim yang berkuasa untuk menekan atau alat untuk persaingan politik Nah tapi undang-undang ini kan mungkin akan terus berlangsung Siapapun nanti yang berkuasa, dia akan pakai itu untuk menghadapi mereka yang sedang berkuasa sekarang Dari 56 PKW KPK yang dipecat pada Kamis 30 September ada sejumlah nama penyidik senior KPK, salah satunya Novel Baswedan Sejumlah kasus korupsi besar pernah dibongkar Novel Baswedan diantaranya kasus EKTP dan Wisma Atlet Selama menjadi penyidik KPK, Novel juga pernah menerima teror penyeraman air keras yang pelakunya butuh waktu lama terungkap Belakangan pelakunya adalah dua oknum polisi yang telah diponis masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara Terima kasih telah menonton CNN Indonesia